Nah kalau kita bicara soal kritik nih, ini kan yang ditunggu-tunggu nih oleh TV One selalu pingin ngatik-ngatik. Kita banyak yang bisa kita kritikkan. Ini soal rasa loh. Ini soal rasa. Ditunggu TV One atau netizen? Ditunggu TV One atau netizen nih? Kalau hebatnya harus saling kritik. Soal modernisasi alat pertahanan, ini patut dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo. Karena dimana modernisasinya, semua masih dalam angan-angan. Kita bicara pembelian pesawat rafal yang masih datang 5 tahun lagi. Kita membeli pesawat Mirage 2000-5 misalnya. Yang sekarang ditunda. Ditunda walaupun nanti kalau ditunda sampai kapan? Sampai kapan sedangkan yang saya baca, dari pembelian dari brokernya Excalibur ya perusahaan Cekoslovakia itu. Deliverinya aja 2 tahun. Apalagi kalau ditunda, nanti datang-datang bareng lagi yang marafal. Kan ini pertanyaan lagi. Dengan harganya yang fantastis. Harganya hampir 70 juta dolar per unit. Dari 12 unit itu 800 juta dolar. Sementara di situs-situs defense internasional, harga barunya kalau nggak salah nggak ada yang mencapai 60 juta dolar. Nah ini nanti bisa menjadi pertanyaan kembali. Lebih mahal saya kan? Kami, dia bilang kan, tapi utang luar negeri kan mutanya murah, tapi harganya sudah di markup. Lalu menjawabnya sebentar. Lalu menjawabnya sebentar. Markupnya sudah lebih dari 10%. Aduh, ngomonginnya sudah markup nih. Wau, wau, wau. Bisa dikawal menjawabkan. Satu lagi, kita bicara soal pembelian alutsista yang dibilang, Pak Prabowo ini memodernisasi dan lain-lain untuk meningkatkan pertahanan Indonesia. Tapi kenapa ada dua pesawat Falcon Business Jets? Business Jets ini adalah pesawat mewah yang digunakan hanya untuk mengangkut panglima TNI dan petinggi-tinggi ada dua loh Indonesia. Nilainya berapa saya lupa. Tapi itu juga akan menjadi pertanyaan. Terus kenapa kita menerima hibah Bushmaster dari Australia? Sebanyak 15 unit Bushmaster ini hampir setipe Maun dan Anwa yang bisa diproduksi perang data kalau kita bicara itu tentu dibicara ini harus disiapkan juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa malam ini ada debat Capres yang kedua dan isu pertahanan yang mestinya dikuasai penuh oleh Capres nomor dua Prabowo Subianto menjadi salah satu isu dalam perdebatan malam ini salah satunya berkenaan dengan modernisasi alu 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 sista ya tetapi kenapa belinya adalah pesawat bekas nah ini yang membuat kita kehabisan cara untuk membenarkan apa yang sebetulnya mereka pikirkan modernisasi tapi belinya bekas rongsokan lah ya harganya kalau menurut Ciko Hakim gak masuk akal ya yang baru saja satu unit mirage apa-apa gitu pesawat itu di situs-situs defense internasional ya lembaga apa lembaga-lembaga pertahanan internasional harga barunya itu gak ada yang mencapai 60 juta US dollar lah ini bekasnya saja dibeli 70 juta US dollar per unit jadi 12 unit itu diberi dengan harga 800 juta US dollar mikir dong mikir ada apa APBN yang sempit di Indonesia ini dihambur-hamburkan dengan cara yang sebetulnya gak jelas gitu kan dimana-mana harga pesawat yang baru itu lebih mahal dari yang bekas nah ini kok yang bekas lebih mahal dari yang baru coba mikir ya kan kenapa bisa seperti ini ya kan ini anak-anak sekarang ini sudah banyak impor-impor deh kalau mengimpor pesawat mungkin ya tinggal belajar administrasinya sebentar ya yang baru aja gak nyampe 60 juta yang bekas 70 juta ini orang-orang Katar ya yang pesawatnya dibeli oleh Departemen Pertahanan Indonesia Kementerian Pertahanan Indonesia mungkin ketawa-ketawa aja gitu loh wah bodoh bodoh banget ya orang Indonesia ini di tempat saya mau dibikin rongsokan dibeli coba ada apa sebetulnya ya kita tidak bisa mengatakan Kementerian Pertahanan itu bodoh mungkin ada kepentingan tertentu dan perusahaan mana sih yang mendapatkan order untuk beli pesawat dari kotar ini ayo coba ya jadi banyak masalah tapi lebih dari itu pemirsa kalau Indonesia ini mau membuat ya sistem pertahanannya itu kuat sekali gitu ya kuat dan modernis sebetulnya membeli pesawat bahkan pesawat yang baru saja itu sebetulnya tidak perlu yang perlu itu adalah mengembangkan pertahanan dengan drone tempur atau drone kamikase ya atau drone pertahanan atau misil pertahanan itu aja gitu kan tidak perlu bahkan pesawat F-35 yang bisa lending dan take off vertikal yang dimiliki oleh Amerika dan hanya dengan Israel serta negara-negara NATO harganya bejibun banyaknya kayak begitu itu sama sekali sudah tidak efektif itu mengapa pemirsa sekedar gambaran ya kalau kita ini mau maju beneran nih ya bukan karena pengen numpuk duit dengan hasil beli barang murah kemudian dapat apa namanya margin besar gitu ya tapi betul-betul untuk percahanan yang harusnya dikembangkan adalah sistem pertahanan basisnya itu misil rudal ya perawatannya ringan tidak perlu banyak SDM ya perlu insinyur-insinyur aja yang ahli komputer malahan gitu kan yang kedua adalah drone sekedar gambaran pemirsa ya sekedar gambaran saja sekarang ini kan terjadi pergolangan yang luar biasa terjadi di Raut Merah ya dimana Amerika harus menghadapi kelompok orang-orang Yaman ya yang ingin semua kapal komersil itu tidak boleh ke Israel kapal komersil bawa minyak bawa apa kontainer bawa apa saja tidak boleh ke Israel atau dari Israel ke sana akan dihadang oleh kelompok-kelompok Yaman ini ya kan dengan menggunakan drone buatan Iran harganya berapa 2000 US dolar atau secara setara dengan 30-an juta rupiah hanya 2000 US dolar setara dengan 30 juta rupiah nah Amerika sebagai negara besar dalam hal ini merasa punya tanggung jawab hegemonik ya kan mencoba mengawal mencoba mengawal kapal-kapal itu ya walaupun begitu dia tetap minta bantuan koalisinya dari berbagai negara kumpulah 10-20 negara tetapi inti kekuatannya ada di Amerika yang bikin Amerika ngeri itu pemirsa bukannya drone hoti itu tidak bisa ditembak jatuh bisa gitu loh tetapi rudol yang dipakai untuk menembak satu drone harga 2000 US dolar itu dronenya seharga 2-6 juta US dolar 1000 kali sampai 3000 kali harga mahalnya dari sebuah drone ini yang bikin Amerika itu worry khawatir banget ini dikemukakan oleh politiko Florida Playbox politiko satu analisis berita itu bayangkan kalau misalnya drone yang ditembakkan oleh orang-orang Yemen ini 10 berapa yang harus dikeluarkan 2 miliar US berapa itu sudah banyak lah ya kalau sampai 1000 drone berapa harus dia siapkan itu nah sekarang ini sudah banyak sekali ya ketakutan ketakutan Amerika karena itu ya karena itu pemirsa sampai hari ini kenapa Amerika itu gak berani membordemen Yemen yang kabarnya itu tentaranya pakai nyokor gitu ya gak pakai tanah itu karena resikonya itu betul-betul tidak imbang ya yang biasa disebut sebagai perang atrisi itu 2 ribuan kali kekuatan yang dikerahkan Amerika ya itu setara dengan satu kekuatan Yemen tercermin dari harga drone-nya itu 2 ribu US dolar ya ditembak jatuh dengan rudol seharga 2 juta US dolar coba ini maksud saya jadi nanti kalau mengharapkan Prabowo gak mungkin ya mungkin sudah ketinggalan zaman gitu ya karena usia-usia 70 sekian tahun apalagi dengan kondisi kesehatan yang tidak prima biasanya tidak mampu melihat perkembangan yang ada di dunia internasional konstelasi global saya termasuk banyak mengamati pemirsa tentang perkembangan militer ini sekarang ini negara di timur tengah itu basisnya itu Iran yang mengembangkan militernya luar biasa bahkan sangat mengejutkan Rusia itu negara yang luar biasa hebatnya dalam hal militer perangkat-perangkat militer beli bukan hanya rudal eh bukan hanya drone yang dibeli itu tetapi juga rudal sekarang banyak sekali rudal juga didatangkan dari Iran China jiplak miliknya Iran nah Iran mengembangkan itu ke sejumlah proksinya dan sekarang tampaknya perlawanan terhadap Amerika itu luar biasa dalam sebuah negara Iran itu sebuah negara yang diambargo habis-habisan oleh Eropa maupun Amerika tapi karena strategi militernya itu luar biasa ya dia kuat gitu loh nah Indonesia enggak cara berpikirnya itu ngambil untung itu yang menjadi masalah bukan untuk bagaimana sistem pertahanan Indonesia itu benar-benar gitu kan efisien modern ya dan apa namanya betul-betul bermibawa nah kalau pesawat yang diandalkan itu miris terus apa itu yang dari Eropa itu siapa yang takut lawan-lawannya pada ketawa semua itu karena pesawat-pesawat kuno gitu loh ini saya kira kalau terjadi perdebatan ini bisa pingsan ini babak belur kalau dikejar sampai detail seperti yang dikemukakan oleh Ciko Hakim ini binetofiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh